Ini adalah sebuah cerita atau sebuah fakta bagaimana ambisi seseorang bisa menghilangkan akal sehatnya. Karena ini nggak logis gitu. Stadion sudah dibangun, sudah diresmikan, gunting pita, tapi jalannya belum ada. Bubrah, Heribudi Hartono didesak tarik pengelolaan JIS dan tim dari JAK Pro karena terlalu kejar profit dan tak ada dividen yang masuk selama 4 tahun. Pilihan Anies emang bermasalah. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Pembangunan JIS terkesan dilakukan dengan agak sembarangan. Pihak PSSI sendiri menyatakan pembangunan dilakukan tanpa komunikasi dengan mereka. Ini smart nih pertanyaan. Kalau dari JIS sendiri mungkin sebesar itu belum terpenuhi. Kita kan, tapi tau nggak teman-teman itu sebetulnya kan banyak juga yang sewa. Jadi sudah hampir full dalam periode penyewaan. Kan di sana ada periode penyewaan. Hari, saya lupa ya persisnya. Dalam satu minggu itu paling tidak ada 3-4 hari. Itu kita sewakan, itu full. Penjabat Gubernur DKI Jakarta Helwudi Hartono diminta menarik PT Jakarta Propertindo sebagai pengelola Jakarta International Stadium Jakarta Utara dan Taman Ismail Marzuki atau tim Jakarta Pusat. Sebab sebagai perseroan, Jakpro dianggap terlalu mencari profit. Sementara kedua fasilitas tersebut mestinya lebih digunakan untuk kepentingan masyarakat luas. Hal itu dikatakan Sekretaris Komisi BDPRD DKI Jakarta WOD Herlina Kamis 6 April 2023. WOD mengusulkan pemerintah daerah untuk membentuk unit pelaksana teknis atau UPT di JIS dan tim. UPT ini, kata dia, berada langsung di bawah dinas terkait. Menurut dia, JIS dan tim menjadi beban jika dikelola PT Jakpro dengan motif mencari keuntungan. Dia lalu meminta Heru agar menarik JIS dan tim dari pengelolaan Jakpro karena jangan sampai investasi dua venue yang begitu besar tersebut tidak bermanfaat bagi masyarakat banyak. Selain itu, WOD juga meminta Jakpro untuk kreatif demi mendongkrak pendapatan korporasi. Apalagi biaya operasional JIS juga cukup besar hingga mencapai Rp220 miliar per tahun. Kualitas Jakpro ini memang dipertanyakan, bahkan selama empat tahun terakhir tidak pernah membagikan keuntungan berupa dividen kepada Pemprov DKI selaku pemegang saham mayoritas. Selamat buat Anis. Empat tahun belakangan artinya itu era Anis, berarti dulu Jakpro masih bisa kasih dividen. Tapi sekarang tidak bisa lagi karena sedang sekarat keuangannya. Jangan lari dari kenyataan dan silakanlah setiap selaku pengusung Anis ikut mengglaim prestasi ini. Saat Jokowi puji Heru yang berhasil bebaskan lahan sodetan Ciliwung dalam waktu relatif singkat, Nasdem juga ikutan mengklaim anggarannya disetujui di era Anis. Jadi, sudah sepantasnya Jakpro tak bisa lagi dividen adalah hasil kerja nyata dari Anis. Selamat buat Anis. Berkat sentuhan kepemimpinannya, Jakpro sampai sakit dan tak bisa berikan cuan pada Pemprov DKI. Padahal, pada tahun 2022, Pemprov DKI menggelontorkan penyertaan modal daerah atau PMD sebesar Rp1,6 triliun kepada Jakpro. Pemberian dana yang super besar itu ternyata tak sebanding dengan hasil yang didapat. Jakpro seolah diberi uang hanya untuk dihabiskan tanpa memberi keuntungan apapun. Kalau menurut penuturan dirut baru Jakpro, dividen baru bisa dibagikan pada 2025 sampai 2026 mendatang. Dia mengaku masih berupaya agar keuangan Jakpro kembali menjadi sehat. Padahal, menurut Direktur Bisnis Jakpro, keuntungan bersih yang didapatkan Jakpro selaku penyelenggara Formula E Jakarta 2022 mencapai angka Rp6,41 miliar. Logika dasarnya adalah kalau untung maka akan dibagikan dividen. Kalau tidak ada dividen, artinya buntung. Gimana mau kasih dividen uang rugi melulu? Diketahui Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, mengungkap. Biaya operasional JIS mencapai Rp220 miliar per tahun. Dengan nilai sebanyak itu, Prasetyo lalu mempertanyakan langkah Jakpro selaku pengelola JIS untuk mencari dana Rp220 miliar. Pokoknya, apa yang dibuat, dilakukan, dan disentuh Jakpro dan Anis minimal tak beres atau paling parah hancur lebur. Ini benar-benar parah. Angkaran gede tapi timbal balik tidak sebanding. Bahkan uang rakyat dipakai senaknya untuk kelebihan bayar. Plus, dia sombong. Bisa Lamy malah langsung pergi begitu saja. Merakyat tapi penuh kepalsuan. Anis memang paket komplit. Tak bisa kerja. Milih orang yang juga tak bisa kerja. Suka boros, suka bohong, dan sombong pula. Hanya orang stres yang membanggakan dan bahkan memilih orang ini jadi gubernur. Kalau memang Jakpro tidak bisa berubah jadi lebih baik, bagusan diperbarakan saja atau di-merger dengan BUMD lain, biar lebih efisien atau minimal audit sampai ke akarnya. Dan tendang semua orang yang tidak kompeten. Bagaimana kalau menurut Anda? Sengaja dimanggerakkan Anis, RTH PTRA Kalijodo Ahok tak terawak, bubrah, dan kumuh. Heru Budi Auto Satset perintahkan Wali Kota Jakarta Utara perbaiki. Usai unggahan video dari Jarod Saiful Hidayat. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Lantai-lantainya kan udah banyak yang retak-retak. Nah itu juga kayak dari pihak pemerintahnya perawatannya kurang. Atau bisa dibilang mungkin nggak ada ya. Ya lo yang dulu yang pertama diresmikan itu bagus sekali tuh. Kayaknya indah, semuanya bersih selama Pak Ahok masih ada gitu. Penjabat atau PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Artono berkomentar terkait ruang terbuka hijau atau RTH di sebelah Ruang Publik Terpadu Ramah Anak atau RPTRA Kalijodo yang tak terawat usai disorot mantan Gubernur Jarod Saiful Hidayat. Heru mengatakan ia akan memerintahkan Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim untuk membenahi RTH tersebut. Iya, nanti Pak Wali Kota suruh perbaiki, kata Heru di balik kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat. Heru menambahkan akan berkeliling mengecek kondisi-kondisi RPTRA di Jakarta. Saya juga keliling-keliling ke RPTRA lainnya, ujar Heru. Sebelumnya Jarod membagikan video kunjungannya ke RTH Kalijodo. Ia mengaku kaget dengan kondisi terkini di sana. Ia lantas memberikan apresiasi bagi jajaran lurah yang berusaha untuk tetap memelihara RPTRA. Ia berharap anggaran perbaikan dan pemeliharaan RPTRA akan kembali dihidupkan. Pasalnya Jarod menemukan lapak jualan yang padat, bangunan rata, hingga sampah yang menggunung. Padahal, ia dulu membenahi kawasan tersebut bersama Basuki Jaya Purnama atau Ahok. Kalijodo, setelah 5 tahun yang lalu kita benahi menjadi RTH RPTRA. Miris dan kecewa, tulis Jarod dalam keterangan unggahan Instagramnya at Jarod Saiful Hidayat. Kalau ini sih, karena memang Anis yang diwarisi tidak mau mengurusi RPTRA dan memang sengaja dimangkrakkan. Kalijodo aja sempat kembali jadi tempat prostitusi di era Anis. Padahal dulu susah payah Ahok mengkusur tempat tersebut untuk dijadikan sebuah kawasan yang ramah anak. Kawasan tempat rekreasi murah untuk keluarga. Tapi di masa pemerintahannya Anis tak lebih dari sebuah tempat yang terbanggalai, sebuah tempat yang tak terpelihara. Rumput-rumput dibiarkan mengering, tak terurus. Pohon-pohon dibiarkan layu. Lampu-lampu taman dibiarkan rusak. Sebelumnya, anggota Komisi CDPRD DKI Jakarta, Eneng Maliana Sari, mendesak pemprov DKI Jakarta membenahi kondisi dan fasilitas ruang publik terpadu ramah anak atau RPTRA, yang rusak dan tidak ramah anak. Dia melihat banyak fasilitas di RPTRA yang tak terawat, bahkan rusak. Eneng mengatakan mendapati fasilitas RPTRA yang tak terawat berdasarkan pengawasan pihaknya di lapangan. Dia menyebutkan sedikitnya 70% RPTRA era Gubernur Basuki Cahaya Purnama atau Ahok rusak karena tidak ada biaya perawatannya. Terutama terjegal karena pandemi COVID-19. Eneng memberi contoh kondisi RPTRA manggis palmerah dengan kondisi fasilitas bermain sudah rusak dan tidak memenuhi standar keamanan. Tetapi masih digunakan. Dia melihat kondisi bangunan RPTRA mulai rusak seperti atap aula yang bocor, AC yang mati, dan toilet yang tidak dapat digunakan. Sungguh saya tidak habis pikir, mengapa ada orang senaif itu menjaga peninggalan hasil karya Gubernur sebelumnya adalah tanggung jawab Gubernur sekarang. Karena hasil kerja Gubernur sebelumnya juga merupakan aset pemprov DKI yang perlu dirawat dan dijaga keberadaannya, agar uang rakyat yang dikeluarkan untuk membangun RPTRA tersebut tidak sia-sia. Kalau setiap Gubernur berpikiran bahwa dirinya tidak perlu menjaga dan merawat hasil pembangunan Gubernur sebelumnya, bagaimana negara kita ini akan maju? Setiap ada pejabat baru yang memimpin tak pernah meneruskan program Gubernur sebelumnya, kontinuitas pembangunan menjadi terhenti. Tidak ada kesinambungan. Bagaimana negara kita akan maju? Kota Jakarta penuh tangan pekerja yang serius dalam membenahinya. Sangat disayangkan apa yang dulu telah dibangun dengan susah payah, ternyata kini tak dapat dirawat. Padahal membangun RPTRA dan RTH di tempat bekas prostitusi dan dunia gelap kali jodoh, jauh lebih sulit ketimbang sekarang yang tinggal memelihara saja. Dan hal semudah itu saja, Anis tidak bisa. Bagaimana kalau menurut Anda?